...apresiasi setinggi-tingginya kepada masing-masing calon presiden. Hatirin sekalian pada debat kelima ini, tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi, Anggi. Ya, benar sekali, Andro. Tentunya ini merupakan tema yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan kita akan melihat dari dua sisi, sisi para kandidat dan calon pemilih yang akan menilai debat malam hari ini. Pastinya, Anggi, ini akan menjadi catatan demokrasi perjalanan bangsa Indonesia. Hatirin sekalian, baik kita akan langsung memulai debat sesi pertama dengan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing calon presiden. Andro dan pemirsa, jika para debat sebelumnya diawali dari kandidat nomor urut satu, di debat kali ini akan dimulai dari kandidat nomor urut dua. Kami persilakan, calon presiden nomor urut dua, Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak, empat menit, dimulai dari Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita, intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai, dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Minimal sekitar 1,5-2 persen. Dengan demikian, kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10 ribu anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA. Kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10 ribu lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis, kita harus memperbaiki perbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggaran negara ASN, TNI, Polri, penyeluh-penyeluh pertanian, di mana-mana harus kita perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden-Presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami, kami yakin kami akan melaksanakan itu dan kami akan mencapai Indonesia Mas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Prabowo. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang.